Pembesar Polresci Anjur menangkap 4 orang pelaku pembunuhan seorang penjajah seks sesama jenis yang mayatnya dibuang di sebuah danau dengan kondisi tangan terikat dan kepala tertutup karung. Motif sementara pelaku karena kesal kepada korban yang menyebarkan video hubungan intim adik pelaku dengan korban disebarkan ke media sosial. Inilah 4 pelaku yang berhasil dibekuk Satreskrim Polresci Anjur di masing-masing rumah pelaku di kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Setelah petugas mengotopsi jasad korban yang diketahui bernama Seyfudin Mulyana yang merupakan warga Blora, Jawa Tengah yang ditemukan tewas mengambang di sebuah danau di kecamatan Mande dengan kondisi tangan terikat dan wajah ditutup karung pada 15 Oktober kemarin. Petugas kemudian menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan keluarga dan saksi lainnya. Petugas akhirnya menemukan titik terang dari media sosial korban. MAP yang merupakan otak dari pembunuhan berencana ini menjadi pelaku pertama yang ditangkap. Dari keterangan MAP, petugas kemudian menangkap pelaku lainnya yakni WG, DS, dan J yang semuanya mempunyai peran masing-masing saat membunuh korban. Menurut petugas, korban merupakan seorang penjajah seks sesama jenis yang sudah menjadi langganan adik dari salah satu pelaku yaitu MAP. Pelaku kesal dengan korban yang menyebarkan video hubungan intim sesama jenis antara korban dengan adik pelaku tersebar di media sosial dan di sekitar tetangga rumah pelaku. Dari keterangan pelaku, korban selalu datang ke rumah pelaku untuk menagi uang pembayaran 2 juta rupiah kepada adik pelaku yang tak kunjung dibayar usai berhubungan intim. Dan korban mengancam akan menyebarkan video hubungan intim dengan adik pelaku. MAP kemudian mengajak pelaku lainnya untuk menjebak korban dengan cara berpura-pura menjadi pelanggannya. Namun saat korban di dalam mobil, para pelaku mencekik dan mengikat tangan korban serta menutup wajah korban dengan karung. Setelah korban tak bernyawa, jasad korban dibuang di sebuah danau Nusa Picung, kecamatan Mandeci, Anjur. Sementara itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni sebuah mobil untuk menjemput korban, tali, karung dan pakaian serta handphone milik korban. Kemudian karena kekesalahan dari pihak pelaku ini, karena korban merasa tidak bersalah, korban ini merasa perbuatan yang menyebarkan itu juga tidak diakui karena itu suatu perbuatan yang berpura-pura adalah hal yang biasa. Maka pelaku ini kesalah dan akhirnya kemudian merencarakan akhirnya sebuah tindakan menghilangkan nyawa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku dijerat hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa orang lain.